Hai semuanya, di video kali ini yang akan membahas idioms about money. If you want to know about it, please follow watching. Yang pertama yaitu head over heels in depth. Ungkapan ini secara harfiah berarti hutang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan kata lain, ungkapan ini menggambarkan seseorang yang memiliki banyak hutang. Contohnya seperti, Yang kedua yaitu, live from hand to mouth. Secara harfiah, ungkapan ini berarti hidup dari tangan ke mulut. Namun, makna sesungguhnya yaitu seseorang yang hidup serba kekurangan. Dimana pendapatannya hanya bisa digunakan untuk makan dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Contohnya seperti, Contohnya seperti, The last crisis really hit his family. He lived from hand to mouth these days. Yang ketiga yaitu money pincher. Ungkapan ini menggambarkan seseorang yang sangat pelit dan perhitungan terhadap uangnya. Contohnya seperti, He is such a money pincher. He doesn't want to spend any money for his sister's birthday. Yang keempat yaitu penny wise and pound foolish. Ungkapan ini berbeda dengan penny pincher. Dimana ungkapan ini menggambarkan seseorang yang sangat berhati-hati dengan uang kecil, namun sangat boros dalam penggunaan uang dalam jumlah besar. Contohnya seperti, This man is really weird. He doesn't want to spend his money on food, but he bought an expensive boat that is not needed. Yang kelima yaitu, Pour money down the drain. Ungkapan ini secara harfiah berarti membuang uang ke dalam selokan. Namun makna lainnya yaitu, Seseorang yang mengularkan uang dalam jumlah besar untuk sesuatu yang tidak pasti. Caranya seperti, His company really pours money down the drain without investment. It is a wrong book. Itulah beberapa idioms about money. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini dengan teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita, Your Dictionary ID, dan follow Instagram kita at Your Dictionary Underscore Indo. See you on the next video. Bye! Terima kasih telah menonton!